Pertama-tama mungkin sebenarnya di tahun kemarin itu aku ada major perubahan lah dalam hidup aku karena kita sekeluarga memutuskan untuk pindah ke Bali gitu. Awalnya memang karena liburan aja tapi ternyata kok senyaman itu anak-anak juga kualitas hidupnya jauh lebih baik lah menurut aku dibanding pada saat di Jakarta. Karena memang kalau di Bali itu kita lebih banyak kegiatan outdoor gitu. Jadi untuk kegiatan gadget atau screen time-nya mereka bisa sangat ditekan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua gimana ya sebenarnya sih menurut aku mau anak satu, dua, tiga, empat atau berapapun itu kurang lebih repotnya pasti sama. Mau anak satu, mau anak lima pasti sama-sama repot. Cuma memang karena ini lebih banyak jadi kayak kualitas waktu dalam mengerjakan sesuatu pasti agak sedikit lebih lama ya. Kayak misalkan preparing untuk bikin lunchbox atau masak karena ya kuantitinya besar jadi agak lebih lama gitu. Tapi kurang lebih pasti repotnya sama-sama bunda-bunda yang lain yang memang udah menjadi seorang ibu ya gitu. Dan kalau kegiatan aku sekarang ya aku di Bali masih tetap ngurusin lima orang anak aku itu utama. Terus mungkin belakangan ini juga agak gak terlalu segitu update-nya sama sosial media. Karena memang apa ya kayak lebih banyak menghabiskan waktu sama anak-anak. Aku pun dan membatasi mereka screen time. Jadi aku pun punya aturan yang strik dalam penggunaan handphone gitu di rumah. Dan selain itu ya aku masih sibuk sama suami lah pasti ya. Kewajiban utama juga ngurusin suami dan anak. Plus ya memang di Bali sekarang aku lagi fokus untuk membangkit usaha di Bali juga sih. Alhamdulillah bulan ini launching restoran di Bali. Jadi ya paling itu aja sih fokus aku gitu sekarang itu. Dan lain-lainnya memang kerjaan masih banyak di Jakarta dan Bandung. Jadi in between tapi aku sendiri mungkin tipikalnya memang orang yang gak bisa diem. Jadi semakin ada kegiatan gitu aku semakin malah lebih nyaman gitu. Karena menurut aku gak ada waktu yang wasted gitu dalam satu harinya. Memang terbiasa dengan rutinitas. Jadi ya justru aku sangat menikmati sih. Tentu ada sih Mbak karena kan memang sebenarnya kayak secara biologis ya. Biologically speaking gitu kan. Semakin akumulatif kehamilan kita kan otot rahim juga kan udah gak sekuat yang awal-awal gitu kan. Ditambah juga dengan usia aku memang yang semakin bertambah pasti akan. Kalau kata orang sundanya tuh rarifu gitu semakin lebih repot gitu kan. Dan ditambah lagi ternyata kalau hamil isi dua memang dengan kehamilan aku yang keempat ya berasa berat sih memang sih. Jadi kayak mau bergerak aja lebih sulit gitu. Hamil satu aja kalau udah hamil besar ya udah trimester ketiga kan pasti kayak untuk bergerak aja kita butuh banyak bantuan gitu. Kadang kalau dari posisi duduk di bawah untuk mau berdiri kayak kadang minta tolong ditarikin. Ya kurang lebih seperti itu tapi double. Intinya kurang lebih sama cuma agak double di effort gitu. Effort untuk berdiri atau effort untuk melakukan sesuatunya lebih double aja. Tapi kalau dibilang keluhannya atau bawaannya kurang lebih sama lah ya sama hamil lain-lainnya gitu. Tapi alhamdulillah aku tipikal yang kalau hamil itu gak ada ngidam aneh-aneh. Yang gak ada morning sick gitu ya alhamdulillah ketolong disitu. Cuma ya lebih berat dari ini aja kali ya kayak apa ya otot rahim aku mungkin gak sekuat dulu. Jadi kayak pergerakan semakin lebih susah ngapa-ngapain gitu. Tapi overall untuk hitungan orang hamil kalau kata teman-teman aku sih masih terhitung sangat apa ya nyaman. Dan masih bisa mobilitas aku masih tinggi lah gitu. Aku alhamdulillah tipikal yang hamilnya gak repot sama sekali. Justru aku tuh memang agak lebih effort dalam hal menyusui. Gitu mbak. Jadi kalau bahas kehamilan sih alhamdulillah aku gak ya no komplain lah. Karena dibanding teman-teman aku yang walaupun hamil satu kayaknya masih lebih bisa ngapa-ngapain gitu. Gitu tapi kalau bahas menyusui nah itu different chapter dan hal yang berbeda juga. Ya sejujurnya pasti lebih enak seser lah ya. Kita kan gak ngerasain sakit atau kayak wadah sehatnya waktu melahirkan normal gitu. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik honestly pasti terkembali ke casenya masing-masing gitu. Kalau misalkan lahiran ya pasti kan pertimbangannya medis ya mbak aku juga pada saat lahiran kembar. Kenapa ujung-ujungnya jadi cesar gitu. Karena memang ada pertimbangan dari dokter yang secara medis lebih baik untuk lahiran cesar gitu. Tapi kalau mana yang lebih baik sejujurnya menurut aku selama ibunya sehat, bayinya sehat dua-duanya baik. Ya goalsnya kan itu ya untuk meminimalisir resiko dan memberikan yang terbaik untuk bunda dan anaknya juga kan. Maksud aku agak sedikit selfish sih kalau misalkan bilang kayak ya pokoknya harus bisa lahiran normal gitu. Tapi gak melihat kondisi bundanya yang ya pasti pertimbangan tuh banyak kan mbak ya kadang ya bunda ya gitu. Misalkan bisa jadi matanya minus itu kan kayak jadi salah satu pertimbangan atau faktor orang bisa melahirkan normal atau tidak. Jadi terkembali lagi kondisi medis bunda dan anaknya gitu. Jadi kalau mana yang lebih baik gak bisa disamakan setiap case. Tapi kalau lebih enak menurut aku jauh lebih enak lahiran cesar. Karena yang gak sakit dan alhamdulillah dengan dunia medis yang udah sangat advance saat ini gitu. After post surgery-nya juga udah gak sesakit itu gitu. Jadi kayak menurut aku enjoyable banget dan pada saat proses menyusuinya juga aku gak merasa kerepotan atau kesakitan gitu. Jadi overall kalau ditanya enak ya lebih enak cesar sih. Sejujurnya.